Presiden Joko Widodo menyambut para delegasi dalam jamuan makan malam yang digelar di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Menu kuliner lokal disajikan dalam gelaran jamuan makan malam ini. Selasa malam, sorotan menuju ke kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali. Jamuan makan malam digelar bagi para seluruh delegasi G20 yang hadir di Lotus Pond yang merupakan landmark terbesar di kawasan GWK. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambut langsung para delegasi saat tiba di lokasi. Keduanya juga kompak mengenakan pakaian adat Bali. Ada yang menarik, para tamu kompak mengenakan pakaian berbahan kain tradisional Indonesia di antaranya batik dan kain endek, kain khas Pulau Dewata Bali. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menjelaskan makna patung Garuda Wisnu Kencana kepada para tamu negara. Puan yang berbahan kain Foto. Ladies and gentlemen, thank you for your presence here at Garuda Wisnu Kencana. In Balinese mythology, the statute depicts love, responsibility, courage, and devotion. These are our duties to the world and humanity. Please enjoy the dishes that we have prepared for you. I hope it is not too spicy for your excellencies. Thank you. Lausi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh. Kuliner Indonesia. Kuliner Indonesia yang sejalan dengan tentunya tema kita, tema bagaimana kebangkitan kita ini bersama-sama, kebangkitan yang lebih kuat. Tak hanya sajian makan malam, para delegasi juga dimanjakan dengan ragam tarian daerah, diantaranya tari kecak dan tari topeng. Sejumlah pejabat dan tamu penting juga tampak menghadiri jamuan makan malam G20 selasa malam. Di antaranya Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, Presiden keenam Susilo Bambang Ido Yono, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Trisu Trisno, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut, kontribusi perhelatan G20 untuk pariwisata Bali sangat besar, yakni sebesar 8,1 persen. Tentunya ini masih ada satu hari lagi dan ada beberapa rangkaian post-event seperti Global Tourism Forum, yaitu tanggal 17-18. Nusa 2 kuta fully book selama perhelatan G20, tapi kita juga challenge-nya adalah bagaimana meratakan juga dampak ekonominya ke Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur. Sementara ini tingkat pertumbuhan Bali cukup kuat di angka 8,1 persen, dan juga harapan kita bahwa dari total 7,5 triliun rupiah dampak G20 langsung atau tidak langsung, melalui kegiatan MAIS akan juga berdampak kepada penciptaan 33.000 tenaga kerja langsung di sektor transportasi, sampai dengan UMKM maupun event-event yang juga berkesinambungan setelah rangkaian acara G20 ini. Jamuan makan malam para delegasi diharapkan memberi kesan di hati para delegasi G20 agar kelak datang kembali ke Bali.